Jangankan menghadapi matahari, jangankan menghadapi black hole yang lebih besar, jangankan menghadapi galaksi yang sebesar ini Hanya menghadapi gunung yang cuma setitik dari bumi sudah merasa lemah Oleh karena itu secara naluriah manusia itu pasti akan mencari perlindungan dari sang maha kuat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang dirahmati Allah Pada pertemuan lalu kita membahas tentang bukti keberadaan Tuhan secara akliah Masih ingat? Masih kemutan Pak? Sebelum saya masuk materi saya akan mainkan video berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu simulasi 3D dari ledakan gunung Vesuvius yang terjadi tahun 76 Masehi di Pompei Romawi Sudah jauh sekali Pompai Romawi itu kota yang sangat maju pada zamannya Dibangun ratusan tahun dan luluh lantak hanya dalam waktu 3 hari Sampai akhirnya mengubur kota yang luar biasa itu selama ratusan tahun baru digali ratusan tahun kemudian Mungkin kita sendiri pernah mengalami di Jogja merapi meletus hebat itu tahun berapa Pak? Dari berapa ya? Dari berapa ya? Sepuluh ya? Dari berapa ya? Dari berapa ya? Dari berapa ya? Dari berapa ya? Kita juga pernah mengalami beberapa tahun sebelumnya 2004 tsunami besar di Aceh Kita juga pernah mengalami apa lagi? Gempa ya? Gempa di Jogja luar biasa dan lain sebagainya Bapak-bapak yang dirahmati Allah Kalau kemarin pertemuan yang lalu Saya menyampaikan bagaimana manusia itu bisa memahami keberadaan Tuhannya Dengan menggunakan akal Sesungguhnya manusia itu walaupun tidak menggunakan akalnya Secara naluriah itu bisa merasakan kehadiran sang pencipta tadi Aslinya itu semua orang itu merasakan kehadiran sang maha kuasa itu Belum lama ini mungkin beberapa hari yang lalu gunung apa? Gunung Semeru Meletus Videonya viral kemana-mana Anak kecil lari Semua berteriak-teriak Allahu Akbar dan lain sebagainya Itu menunjukkan kesadaran ini Bawa sadar Bawa rasa nganggung mikir sebenarnya Manusia itu secara naluriah punya kesadaran Untuk mengagungkan sang pencipta Itu sudah naluriah Semua manusia seperti itu Nah Oleh karena itu Karena rasa lemah mereka Menghadapi alam Nah Jangankan menghadapi sang pencipta yang sebesar itu Jangankan menghadapi matahari Jangankan menghadapi black hole yang lebih besar Jangankan menghadapi galaksi yang sebesar ini Hanya menghadapi gunung yang cuma setitik dari bumi Gunung ini bagi bumi kan kecil banget ya Gunung Vesuvius itu bagi bumi itu kecil banget Sementara bumi itu bagi matahari kecil banget Kita lebih kecil lagi Kita menghadapi gunung saja Sudah merasa lemah Sudah merasa tidak mampu Cuma menghadapi laut Dan lautnya tidak seluruh dunia Cuma laut kecil saja Cuma beberapa kilometer Beberapa kilometer Terjadi tsunami Oh sudah hancur-hancuran itu Nah oleh karena itu Fakta-fakta semacam itu Memaksa manusia Untuk merasa bahwa dirinya itu memang lemah Oleh karena itu secara naluriah Walaupun tidak pakai mikir Manusia itu pasti akan mencari perlindungan dari sang maha kuat Pasti Dia akan mencoba mencari sosok yang lebih kuat Kemudian akan meminta perlindungan kepadanya Salah satu wujudnya Afrika Barat Itu juga sama ini Upacara bersih desa Di Benin Ben gak kena pageblok Biar gak kena bencana apapun Kemarin Pas rame-ramenya covid Yang gelombang kedua Di India sebelum masuk ke Indonesia Kan di India dulu Itu kan Munculnya kan di India yang gelombang kedua Yang luar biasa ganas itu Itu orang-orang India itu Membuat ritual-ritual baru Bahkan membuat Apa namanya Berhala covid Jadi covidnya disembah Ben gak ngamuk lagi Itu di India seperti itu Itu di India Ini di Benin Tadi di Bromo Di mana lagi? Di Thailand Di Thailand itu ada upacara Sanyat Tato Membuat Tato Nanti yang di Tato itu Terbebaskan dari Marah bahaya Apakah yang di Tato Hanya orang-orang Thailand? Enggak ternyata bule Yang konon rasional Konon berpikir logis Ya podo wah Enggak ada bedanya Minta di Tato Biar terbebas dari Nasib buruk katanya Ini di Swiss Switzerland Dipta Red namanya Ini juga sama Minta perlindungan Dari roh-roh jahat Minta perlindungan Kepada siapa? Yang maha kuasa tadi Hampir semua peradaban Hampir semua masyarakat Itu memiliki Ritus-ritus Penyembahan-penyembahan Ritual-ritual Sesaji-secaji Untuk meminta perlindungan Dari Bencana Kenapa? Karena manusia itu sadar Dirinya itu tidak berdaya Menghadapi Bencana Jangankan menghadapi Bencana gunung berapi Bencana di dalam diri kita Tiba-tiba Jantungnya kumat Misalnya gitu kan Itu aja Enggak bisa Mengatasi Orang Israel Yang konon luar biasa Itu juga punya Upacara Holy Free Day Di Israel Teman-teman yang dirahmati Allah Manusia itu Senantiasa sadar Bahwa dirinya lemah Enggak usah dikandani Mas Pueki lemah Enggak usah perlu Enggak perlu dikandani Kita usah sadar bahwa kita lemah Menghadapi alam semesta itu kita lemah Kita itu butuh perlindungan Makanya kemudian kita Beribadah Membuat ibadah Membuat ritual kepada Tuhan Menciptakan ritual-ritual Agar Mendapatkan perlindungan dari Tuhan Dari Sang pelindung Ada sang pelindung Gunung Ada sang pelindung Laut Yang dalam pikiran mereka Seperti itu Pertanyaan saya Apakah mereka berhasil Terhubung dengan Tuhan Tadi Dengan Kelarung Kepala kerbau Di laut Itu mereka Berhasil terhubung Dengan Tuhan Atau tidak Enggak tahu ya Kita enggak tahu Kalau berhasil Apa indikatornya Apa indikatornya Bahwa dia berhasil Terhubung dengan Tuhan Indikatornya apa Oh Setelah kita melaksanakan Ritual Itu Kita terbebas dari Bencana Ada enggak suatu saat Pas ritual tetap terjadi bencana Ada juga ternyata Banyak sekali Itu berarti apa Indikator menunjukkan Bahwa tidak terhubung mereka Nah Pertanyaannya berikutnya adalah Bagaimana cara untuk Benar-benar Terhubung dengan Tuhan Kita kemarin sudah Membuktikan secara Akliah Bahwa Tuhan itu ada Mau gak mau ada Gak mungkin gak ada Gak masuk akal Namanya Tuhan gak ada Dan secara Naluriah Semua manusia Juga merasa bahwa Ada yang pencipta Jadi kan kita punya Dua alat ya kemarin ya Akal Dan perasaan Secara akal Kita sudah membuktikan Bahwa Tuhan itu ada Secara perasaan Juga membuktikan Bahwa Tuhan itu ada Kita merasakan Keberadaan Sang pencipta Terus Kita kan otomatis Minta mau Berhubungan dengan dia Minta pertolongan Kepada dia Dan lain sebagainya Maka caranya Bagaimana Untuk terhubung dengan Tuhan Sang maha kuasa itu Caranya kira-kira gimana Beri pun pak Caranya gimana Pernah terpikir Bagaimana Mas Azam Bagaimana caranya Terhubung dengan Tuhan Bisa gak Dengan Ritual tadi Pertanyaannya begini Pertanyaan berikutnya Saya punya handphone Bagaimana cara Menghubungi handphone saya Bagaimana cara Menghubungi handphone Donny Beri pun caranya Gimana pak Beri pun Punya nomernya Dari mana untuk punya nomer saya Mencari Tanya kepada siapa Tanya kepada saya Kok lepen Kok lerumit Ya tanya Kira-kira Kalau ngarang sendiri nomernya Terhubung ke handphone saya gak Kira-kira Pak Donny ini Nomernya 08 5 6 7 8 9 10 Terus di WA Tekan gak Gak tekan Maka menghubungi Saya aja Gak bisa ngarang sendiri nomernya Masuk menghubungi Tuhan Kok ngarang sendiri caranya Kan yura masuk akal Gak logis Sampai titik itu aja Gak Gak logis Oke kita lanjutkan Begitupun terhubung dengan Tuhan Tidak bisa kita Mengarang ritual sendiri Apakah ada orang yang Mengarang ritual sendiri Nah yang Ngei gedang Kepada Penjaga bromo itu Mungkin Yang melakukan sekarang Dia cuma Cuma Mbah-mbahnya dulu gitu Tapi simbahnya Paling yang ngarang Simbahnya juga ngarang Kemarin juga ada Saya lihat Video Ada teman Apa Seorang Pelukis kiri Pelukis sosialis Mati beberapa tahun yang lalu Hari ini temannya itu Bikin ritual Ngelilingi Apa namanya Ngelilingi makamnya itu Megang kayu yang dibakar Terus gak tahu Mengucapkan apa itu Ditancepin Ngarang siapa ya Paling yang ngarang teman-temannya itu Ternyata banyak Orang yang Mengarang ritual Untuk terhubung dengan Tuhan Itu naluri sebenarnya Naluri Untuk terhubung dengan Tuhan itu Sudah menjadi Naluri Maka Sebagian besar orang Akan mengarang Bagaimana cara Berhubungan dengan Tuhan Dan itu sejak dulu Kita tahu misalnya Zaman Rasul itu ada Orang-orang Persia Yang menyembah Bintang Ada yang menyembah Api Ada yang menyembah Hewan Ada yang menyembah Pohon dan lain sebagainya Nah Kita nanti harus bertanya Kepada Tuhan Bagaimana cara Berkomunikasi Dengan Kalau pengen berkomunikasi Dengan saya Gampang Mas Doni Nomornya berapa Selesai perkara Sekarang kalau mau Berkomunikasi Dengan Tuhan Wah ini Aku Caranya Menghubungi Tuhan Aku itu Mau menghubungi Tuhan Terus bertanya Kepada Tuhan Le bertanya Sudah pernah Bertanya kepada Tuhan Bagaimana cara Menghubunginya Ada yang Sudah pernah Bertanya kepada Tuhan Masuk Segini banyak Tidak ada Serius Serius Tidak ada Ya Perlu dipertanyakan Ini Oke Pertanyaannya Ganti deh Sudah pernah Bertanya kepada Tuhan Oke Bagaimana Cara bertanya Kepada Tuhan Mungkin Aslinya Menjawab Tapi malu-malu Saya yakin Menjawab Sudah pernah Bertanya Bertanya Atau ngobrol Berkomunikasi Dengan Tuhan Siapa yang sudah Pernah berkomunikasi Dengan Tuhan Saat sholat Saat sholat Bagaimana caranya Sholat Bagaimana caranya Itu sholat Ada yang Ada yang punya Jawaban lain Baca Quran Ada yang Jawaban lain Berdoa Kemudian Kalau kita Sudah bertanya Kepada Tuhan Bagaimana Cara Tuhan Menjawab Menjawab Pertanyaan Anda Ya Allah Ya Allah Jodohku Loh Sinten Ya Allah Ya Allah Celing di pikiran Kita Wah Si Fulana Kira-kira Bagaimana Cara Allah Menjawab Pertanyaan kita Ketika kita Berkomunikasi Dengan Allah Bagaimana Kalau misalnya Di dalam hati Kita itu Muncul Misalnya Dengan istiharah Misalnya Dengan sholat Istiharah Terus kemudian Tanya Ini Si Fulana A atau Fulana B Istiharah Jawabannya Yang mana Nanti di hati Itu kerentek Kerentek pada Si A Yang menjamin Bahwa kerentek Kita itu Adalah jawaban Dari Allah Siapa Ketika kita Berdoa Kepada Allah Kemudian Di dalam hati Kita ada Kerentek Terhadap Sesuatu Yang menjamin Bahwa itu Dari Allah Siapa Bagaimana Cara mendapatkan Jawaban Yang pasti Benar Bahwa jawaban Itu Benar-benar Datang Dari Tuhan Sekali lagi Bagaimana Cara mendapatkan Jawaban Yang pasti Benar Bahwa jawaban Itu Benar-benar Dari Tuhan Yang mencipta Alam Pertanyaannya Tak ubah Pernahkah Tuhan Berbicara Kepada Manusia Pernah Pernah Kapan Itu Pernah Di Terima Terima kasih.